Intro Dilansir dari Rusia Bion Pada tanggal 22 Juni 1941 pasukan Jerman melintasi perbatasan barat Uni Soviet Mereka berhasil menembus pertahanan tentara merah dan terus maju ke arah Leningrad, Moskow, dan Kiev Dalam waktu yang relatif singkat mereka telah menduduki wilayah yang luas di Ukraina, Belarusia, dan Baltik Diketahui bahwa pada tahun 1941 rencana komando militer Jerman termasuk merebut ibu kota Soviet Tetapi upaya tersebut berakhir dengan kegagalan Pada tahun berikutnya wehmak angkatan bersenjata Nazi berencana untuk memasuki sungai Volga Dan merebut Stalingrad dan kemudian Kaukasus dengan kandungan minyaknya yang kaya Jika saja pada saat itu Soviet kalah Seperti apa saja nasib yang akan melanda Uni Soviet jika kalah perang Yang pertama pastilah penaklukan Nazi sangat menyadari bahwa mereka tidak akan dapat menduduki seluruh wilayah Soviet hingga pantai Pasifik Kurang wilayah Rusia yang luar biasa membuatnya mustahil untuk diteklukan sepenuhnya Setelah mengalahkan tentara merah diperkirakan akan memakan waktu 6 hingga 10 minggu untuk mencapai ini Pasukan Jerman akan pindah ke garis yang membentang dari Volga ke Akhengels Menurut rencana dibalik operasi Barbarossa sebuah penghalang melawan Rusia akan didirikan di sana Kawasan industri terakhir yang tersisa di tangan Rusia di Ural dapat dilumpuhkan oleh angkatan udara Mengingat kemajuan militer wehmak yang signifikan Perbatasan operasional dan strategis ini dipindahkan secara substansial ke arah timur Sampai ke Pegunungan Ural sendiri Reich hanya akan aman jika tidak ada kekuatan militer asing di sebelah barat Ural Jermanlah yang dapat melakukannya Perlindungan daerah ini Kata Hitler pada tanggal 16 Juli 1941 Diduga bahwa dengan kehilangan minyak Kaukasus Seladang minyak di Siberia belum ditemukan Uni Soviet yang kalah akan menghilang begitu saja dari peta politik Eropa sebagai negara kesatuan Sementara sisa-sisanya tidak akan dapat mengancam Jerman pada kondisi apapun Rusia juga akan kehilangan seluruh timur jauh dan sebagian Siberia hingga Danau Baikal Wilayah yang menurut rencana strategis Kanto Kuen Seharusnya direbut oleh Jepang Hitler juga tidak akan mengabaikan sekutu Eropanya Nazi berencana untuk memberikan Karelia Timur dan Leningrad yang dihancurkan ke Finlandia Dan Besarabia Dan bagian Ukraina ke Rumania Kepemimpinan Nazi tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang seperti apa struktur administratif teritorial dari wilayah pendudukan nantinya Sementara itu entitas administratif yang dikenal sebagai Reits Komisariat Sedang dibentuk untuk melakukan penjarahan besar-besaran atas wilayah yang direbut Reits Marshal Herman Goring yang bertanggung jawab atas eksploitasi ekonomi wilayah Soviet Menyatakan di Timur, saya berniat untuk merebut dan menjarah secara efektif Segala sesuatu di Timur yang dapat berguna bagi Jerman harus disingkirkan dan dikirim ke Jerman secepat mungkin Yang selanjutnya adalah kolonisasi Pertempuran belum selesai dan tentara merah belum terkalahkan Namun Reits ketiga sudah sibuk merencanakan bagaimana memukimkan kembali orang Jerman di Lebensraum yang baru Di antara organisasi yang mengajukan skema untuk jermanisasi wilayah Soviet adalah kantor utama keamanan Reich Kementerian Reich untuk wilayah pendudukan Timur, Front Buruh Jerman, dan Komando Tinggi Wehmach Apa yang disebut dengan General Plan Ost atau rencana utama untuk Timur yang detailnya hanya terungkap sebagian Muncul melalui upaya kolektif dari beberapa institusi Berdasarkan rencana tersebut dalam waktu 30 tahun setelah berakhirnya perang tidak lebih dari 14 juta penduduk lokal akan tersisa Di bawah kendali Jerman di wilayah Eropa bekas Uni Soviet 40-50 juta orang yang tersisa dapat mengharapkan pemukiman kembali ke Siberia Barat Dibesarkan dalam semangat Eropa Orang-orang Baltik terutama orang Estonia dan Latvia akan dijermankan di bawah rencana tersebut Tanpa mengganggu pemukiman kembali dimulai Nazi memulai permusuhan masal populasi yang tidak diinginkan dari sudut pandang rasial Eksekusi masal terjadi terhadap siapa saja yang berlatar belakang Yahudi atau Gipsi Serta anggota staf politik tentara merah Sebanyak 7 juta orang tewas akibat kelaparan terorganisir yang disengaja di wilayah pendudukan di kem tawanan perang Dan di Leningrad yang terkepung Henry Picker anggota layanan hukum di markas besar Hitler mencatat pemikiran bosnya tentang jermanisasi bekas wilayah Soviet Tujuan kebijakan timurnya dalam jangka panjang adalah untuk mengasimilasi ruang pemukiman ini oleh 100 juta perwakilan ras Jerman Setiap upaya harus dilakukan dengan kegigihan yang tangguh untuk mengirim 1 juta orang Jerman menjadi satu kesana Selambat-lambatnya dalam waktu 10 tahun Dia ingin menerima laporan yang mengatakan bahwa minimal 20 juta orang Jerman tinggal di tanah timur Yang dianeksasi ke Jerman atau diduduki oleh pasukan kami Hitler mengatakan dalam rangka memukimkan kembali ruang Rusia kita harus menyediakan akomodasi yang sangat mewah bagi petani Jerman Lembaga Jerman harus ditempatkan di gedung-gedung megah istana gubernur Semua yang dibutuhkan orang Jerman untuk keberadaan mereka dapat dikembangkan di sekitar mereka Desa-desa Jerman yang sangat indah dihubungkan oleh jalan-jalan terbaik Akan terbentang dalam radius 30-40 km di sekitar kota Dunia yang berbeda akan muncul di mana Rusia akan dibiarkan hidup sesuka mereka Tetapi dengan satu syarat yaitu Jerman akan menjadi tuannya Anak-anak Rusia akan bersekolah di sekolah rakyat tetapi hanya sampai kelas 4 Menurut ahli ideologi Nazi mereka akan diminta untuk mengetahui cara menulis nama mereka Menghitung hingga 500 dan juga menghafal bahwa Tuhan menuntut mereka untuk mematuhi orang Jerman dan jujur Rajin dan berkarakter baik Populasi rencananya setelah direduksi ke tingkat primitif dan dipaksa ke dalam keadaan merosot Harus diatur menurut prinsip pecah belah dan kuasai Rencana untuk kolonisasi wilayah Soviet terus disusun selama seluruh periode perang Bahkan setelah keberuntungan perang secara meyakinkan berayun melawan Nazi Pada bulan April 1945 ketika artileri Soviet sudah menggempur Berlin Hitler terus membahas Lebensraum Di timur untuk bangsa Jerman saat makan malam Dan ternyata tak kesampaian Tentang ini bagaimana menurut kalian? Joy! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!